Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiatsu, Naum Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Pak Agus Kumiwang, PLT Ketua Umum Dimisioner, dan seluruh teman-teman semua, Ketua SC Dimisioner, Ketua OC, dan beberapa sahabat-sahabat saya yang sempat hadir bersama-sama, teman-teman media yang saya hormati. Hari ini saya akan mengumumkan beberapa pengurus terbatas saja dulu sebagai syarat untuk sementara yang kami harus lakukan dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan. Semalam waktu di acara penutupan Munas, saya ditanyakan oleh beberapa teman-teman wartawan bahwa siapa sekjennya, siapa bendumnya, dan siapa pengurus lainnya, maka saya jawab kemarin adalah hari ini jam 12 di Selipi saya akan mengumumkan. Karena itu izinkan saya untuk mengumumkan, ini adalah pengurus yang sangat terbatas dulu, yang lainnya kami akan melengkapi, baik Ketua-Ketua Dewan Kehormatan, Dewan Etik, dan Dewan-Dewan lainnya. Itu terakhir, karena ini adalah syarat dari apa yang diperintahkan oleh undang-undang. Yang pertama, saya mengumumkan, Dewan Pengurus DPP Golkar masa bakti 2024-2029, yang pertama, Saudara Sekretaris Jeneral, Sekretaris Jeneral, Saudara M. Sarmuji, ini di samping saya, kemudian, Bendahara Umum, Saudari Sari Yulianti, mana Sari? Ini Bendahara Ketua Ose kemarin, yang kemarin di sambutan saya ada terselip namanya, saya bilang bahwa ini berarti harus jadi pengurus. Kemudian, Wakil Ketua Umum, ada beberapa Wakil Ketua Umum, tapi sekarang kita taruh beberapa aja dulu. Yang pertama adalah Adis Kadir, mana Pak Adis Kadir? Ini beliau Ketua SC. Yang kedua adalah Aceh Hasan Shadli, mana, Aceh mana? Ini. Yang berikut adalah Melki Lakalena, mana Melki? Oh, Melki. Yang berikut adalah Saudara Wihaji, ini. Wasek Jen, yang pertamalah Putri Komarudin, kemudian yang satunya, Wakil Bendahara, Dia Roro Esti. Jadi, itu aja dulu yang perlu saya umumkan, selebihnya, akan diselesaikan dalam kurul waktu yang sesingkat-singkatnya, karena ini kita harus menyelesaikan beberapa agenda-agenda organisasi, dan dari pengurus yang diajukan, sudah memenuhi syarat kuota 30% perempuan. Dan, seperti apa yang kita ketahui bersama dalam Munas kemarin, Gokar akan melakukan transformasi, karena kita tahu betul, jumlah pemilih nanti pada tahun 2029, usia 17 tahun sampai dengan 50 tahun itu kurang lebih sekitar 70%, maka sebagai bentuk adaptif, dan transformasi Partai Gokar juga menyelesaikan dengan pengurusnya. Dari beberapa nama-nama yang tadi saya sampaikan, itu semua rata-rata usia muda sekali, bahkan ada yang ABG. Ya, kayak Roro, kemudian Putri, ya, abigitua dikit lah kira-kira begitu. Ya, kalau sehari, kadang-kadang kalau malam agak muda, siang, ya, udah begitu seperti biasa, gitu kan. Jadi, saya pikir itu teman-teman media, dan saya umumkan juga, karena ini adalah salah satu dewan yang sangat penting atas dasar pertimbangan matang dan penuh diskusi dengan berbagai stokholder daripada Partai Gokar, dan memang ini agak sedikit membutuhkan energi dalam membangun kesepahaman untuk memelahirkan sebuah kesepakatan. Kesepakatan ini diambil seluruh barang tentu lewat kajian yang mendalam, dengan memperhatikan berbagai macam dinamika dan suasana kebetinan. Dan kami memutuskan dan menetapkan Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Ketua Dewan Pembina DPP Gokar tahun 2024-2029. Sudah berhenti itu, ini bagian daripada mekanisme tatanan pelaksanaan Partai untuk bagaimana kemudian Gokar bisa bersatu padu, bekerjasama, bergandengan tangan, dengan satu tujuan, yaitu insya Allah kita akan memenangkan pada pilkada nanti di 2024, dan sekaligus melakukan konsolidasi menyonsong pilek 2029 untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Saya pikir itu sebagai pengantar dari saya, kalau ada yang belum jelas, saya persilakan untuk menanyakan. Siang Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian, saya Rahel dari Kompas.com mau menanyakan, kemarin kan Pak Bahlil juga di Pidato sempat bilang kalau ke pengurusan kalau bisa tidak lebih dari 100 ya Pak jumlahnya, kalau untuk, nah ini selain nama-nama yang tadi disebutkan, kira-kira jumlah totalnya akan berapa sih Pak jumlah pengurus di Gokar nanti? Insya Allah sampai dengan hari ini, saya masih berpikir atas kajian mendalam dari teman-teman steering komite dan pandangan dari beberapa stokor di Gokar bahwa kita akan memakai prinsip miskin struktur kaya fungsi daripada kaya struktur miskin fungsi. Nah, dalam penerjemahan itu, kami sebagai kita umum terpilih menjabarkan lewat kepengurusan yang ramping. Dari 200 lebih pengurus, akan kami sesuaikan dengan 100, kurang dari 100, maksimum 100, tapi keyakinan saya tidak akan mencapai 100. Sudah berantentu, banyak teman-teman kader partai Gokar yang sangat luar biasa itu bertanya, kalau 100 terus yang lainnya di mana, kita akan memperkuat di Pogja-Pogja, kemudian di badan-badan otonom, ataupun membuat lembaga-lembaga lain yang merupakan bagian daripada Skoci Partai, tapi menjadi juga bagian daripada inti partai. Karena saya punya keyakinan, kader partai Gokar itu selalu berpikir, bukan persoalan di mana strukturnya, tapi sesungguhnya, apa fungsinya, dan bagaimana cara kita mengoptimalkan peran dan kemampuan masing-masing kader partai Gokar. Selamat siang, Pak Bahlil dan seluruh pengurus DPP Gokar. Saya Nia dari Harian Kompas, mau tanya, yang pertama, yang pertama soal ini, Pak, kepengurusan baru partai Gokar kan terbentuk di tengah dinamika politik nasional yang menghangat gitu ya, Pak. Hari ini terjadi demonstrasi penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada di mana-mana, pertama itu bagaimana partai Gokar menanggapi dinamika tersebut, dan yang kedua, instruksi apa yang diberikan oleh DPP Gokar terhadap fraksi Gokar di DPR untuk menyikapi situasi ini, Pak? Terima kasih. Yang pertama, sebagai kader Gokar yang berproses dalam alam demokrasi dan pernah menjadi aktivis negara kita dan negara demokrasi, penyampaian pendapat itu adalah hal yang harus digaib dan dijamin oleh Undang-Undang. Itulah salah satu ciri negara demokrasi kita. Jadi, itu bukan sesuatu yang dilarang, boleh-boleh saja, tapi semuanya harus ada aturan yang sehingga kita patuhi dan dijadikan sebagai rujukan bersama. Yang kedua, terkait dengan dinamika yang tadi disampaikan, saya baru terpilih kemarin dan sahnya tadi malam. Belum baru bangun-bangun tidur, belum sempat saya rapat sama fraksi. Hal ini saya akan mendalami, setelah ini saya mencoba untuk berkomunikasi dengan fraksi. Karena itu, saya belum bisa memberikan penjelasan secara detail, tapi pada prinsipnya adalah kita mengedepankan aturan main, mekanisme, dan juga berdasarkan Undang-Undang. Kalau itu baik, semuanya, saya yakin dan percaya semua akan baik. Begitu ya, Mbak ya. Oke, yang lain lagi. Selamat siang, Pak Bahlil. Nama saya Santi Dewi, Pak dari Media Ideen Times. Ada dua pertanyaan, Pak Bahlil. Bapak kan membentuk kepengurusan ini di waktu di mana pekan depan sudah mulai pendaftaran calon kepala daerah. Makanya, barangkali hari ini setelah disahkan mungkin akan langsung mendaftarkan ke Kemen Kumham untuk mendapatkan SK untuk bisa mendaftar ke KPU. Pertanyaan saya adalah apakah artinya sudah tidak ada lagi calon-calon kepala daerah yang diubah begitu mengingat putusan MK ini sebenarnya memberikan kewenangan bagi Golkar untuk bisa mengusung sendiri calon kepala daerah yang mana mungkin sempat belum ada kesepakatan begitu dengan partai lain di dalam KIM. Apakah itu akan dipertimbangkan untuk dievaluasi? Kemudian yang kedua, Pak Bahlil kemarin dimunes memuji kepemimpinan Pak Erlangga. Apakah artinya Pak Erlangga akan diberikan tempat khusus di kepengurusan Bapak sekarang ini? Terima kasih. Ya, yang pertama menyangkut dengan keputusan DPP Golkar untuk calon pilkada. Kami di Golkar itu mengenal asas keberlanjutan. Yang sudah bagus saya pikir kita lanjutkan. Ya, yang sudah bagus tidak perlu kita otak-otik. Golkar ini partai yang matang. Golkar ini partai yang syarat pengalaman. Golkar ini partai yang dihuni oleh kader-kader yang mempunyai kapasitas, integritas, dan kemampuan leadership serta pandangan politik yang sangat komprensif. Karena itu kami berpandangan sebentar saya akan membentuk juga tim POKJA Pilkada dalam rangka melakukan percepatan-percepatan, penyempurnaan-penyempurnaan, ataupun tindak lanjut dari apa yang telah diputuskan oleh masa kepengurusan Pak Erlangga. Jadi, tidak ada banyak berubah saya yakin. Andaikan pun ada, itu butuh penyesuaian-penyesuaian dikit aja. Dan sudah bertentu dengan mempertimbangkan berbagai macam argumentasi, masukan, dan pertimbangan. Yang ujungnya itu adalah bagaimana kami insya Allah bisa memenangkan pemilu kadha bagi tingkat provinsi, kabupaten, kota. Yang kedua, menyangkut dengan urusan Pak Erlangga. Pak Erlangga ini Ketua Umum Golkar yang menurut kami luar biasa ya, mampu menaikkan kursi dari 87, 85 ke 102, naiknya 17. Dan oleh karena itu, percayalah bahwa kami dari DPP Golkar akan sangat menghargai jiripaya Pak Erlangga, dan untuk urusan berikutnya, kami akan membicarakan untuk diputuskan. Yang jelas, Pak Erlangga adalah tokoh yang harus diberikan tempat secara proporsional, baik di pemerintahan khususnya, karena itu tanggung jawab moral daripada Golkar, dan kemudian di partai. Semuanya akan terselesaikan dengan komunikasi yang lebih baik. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada, saya pikir demikian. Wabillahi tawfitul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa.